Yang kita benahi itu yang basic Seringkali perusahaan-perusahaan besar itu namanya saja yang besar Bahkan saya tidak berani menyebut nama ini Pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang budget iklannya cukup tinggi di televisi, terkenal Tapi dalamnya itu kropos Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dudu Zulkifli di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing Binang tamu kali ini adalah, gak layak juga sebetulnya Saya sebut binang tamu itu kok kayaknya artis gitu Temennya Mas Dodi Apalagi temen Guru saya, mentor saya, Coach Armala Siapa beliau, saya gak perlu mengenalkan lagi Karena beliau ini adalah salah satu orang hebat Dan waktu pertama kali podcast saya vlog Tepatnya vlog saya bikin itu adalah videonya Coach Armala Dan pencarian video Coach Armala Lebih banyak dari pencarian videonya Dudu Zulkifli Itu membuat saya, kok bisa gini sih Video saya nonton 300 yang nonton punya Coach Armala bisa sampai 6.000 Itu saya berpikir keras itu, gimana caranya Oh gitu ya, kayaknya punya daya tarik sendiri kayaknya Kalah ganteng kayaknya Cuma bikin di mobil, tapi kok bisa gitu Yang nyari Dudu Zulkifli sedikit Yang banyak lah nyari Coach Armala Nah karena banyak nyari Coach Armala Makanya saya bikin podcast berikutnya dengan Coach Armala Tapi hari ini saya akan ngebahas sesuatu yang berbeda sekali daripada biasanya Yang biasanya saya nanya ke Coach Armala bagaimana Tentang operation, bagaimana meningkatkan tentang produktivitas Itu sudah banyak dibahas di video-videonya Coach Armala Yang ada di Youtube, udah cari aja Itu udah banyak banget Ada di Niaga TV, ada dari tempatnya Kristinali Nah hari ini saya mau ngebahas sesuatu yang agak mundur ke belakang lah Apa itu? Sebetulnya apa yang Coach Armala sampaikan Dan apa yang beliau ajarkan tentang operation ini Sebetulnya di awal ini materi yang menurut saya Enggak menarik kemasannya buat teman-teman UKM Untuk UKM itu kan pokoknya Kalau sesuatu yang bisa menainkan omset Sesuatu yang bisa menjual 10 kali lipat Sesuatu yang closing dengan cepat Itu sesuatu yang sangat menarik sekali Nah ini Coach Armala membuat sebuah workshop Untuk UKM judulnya World Class Manager Wah saya UKM memang Saya buka bisnis, jabatan saya langsung CEO Masa saya suruh ikut kelas manager Tapi pada waktu ikut Saya kayaknya disebut sebagai supervisor aja Enggak cocok itu kompetensinya Oke saya mau nanya dulu Coach Armala Ya silahkan Kenapa membuat sebuah materi Atau masuk ke sebuah bidang untuk UKM Dimana sebetulnya gak populer-populer banget Coach Armala Tentang operation itu Baik begini Sebenarnya Ada Bukan hanya operation mas Ada dua gitu ya Ada dua hal yang saya highlight Yang pertama adalah tentang managerial skill Managerial skill Dan yang kedua adalah tentang Kalau dibilang murni operation Enggak juga Justru sebenarnya bicara tentang basic business Oh sebetulnya bicara basic business Sebetulnya basic business Begitu Ya memang orang menyamaratakan itu dengan operation Tapi sebenarnya yang kita ajarkan itu basic business Yang di world class manager itu Kalau yang di world class manager itu bicara tentang managerial skill Oh Kalau yang di business fundamental skill adalah tentang basic business Oke Makanya disebutnya Business fundamental skill Nah jadi kalau kita bicara tentang operation Pemilihannya begini mas Kalau kita bicara pelatihan tentang sales Sudah banyak Oke Ya dari Ya sudah banyak lah Tidak perlu saya Sampai Merauke itu udah banyak banget Ya udah banyak banget Betul Dan Saya memilih bidang-bidang yang memang Yang memang bidangnya basic Termasuk di dalamnya operation itu Karena dibutuhkan oleh semua bisnis Apakah itu bisnis mikro Kecil Menengah Besar Bahkan korporasi Pasti dibutuhkan Semua gitu Nah karena alasan itulah Saya memilih bidang ini Oke Padahal Kalau bicara tentang kompetensi Kompetensi akademi saya mungkin lengkap kali mas Oh gitu ya Iya Saya S1 nya ngambil engineering Saya insinyur mesin Oke Insinyur mesin Basic operation Oke Kemudian S2 nya saya sales and marketing S2 nya sales and marketing Mungkin sama saya jagoan saya kan Mas saya jadi malu nih Kalau Mas Lodi kan hanya nguasain branding saja Saya nguasain sales and marketing Waduh saya malu nih Tidak bercanda lah ya S2 saya ngambil sales and marketing Dan S3 saya ngambil sumber daya manusia Uh lengkap banget ya Jadi kalau dibilang Dibilang ilmu akademis saya Mungkin ilmu saya lengkap Lengkap Betul Tapi kenapa saya pilih operation Seperti tadi Yang disampaikan oleh Mas Lodi Karena memang Ini basic Dan banyak orang yang tidak tahu Betul Betul Bahkan ketika Kami saya menjadi konsultan Masuk ke perusahaan-perusahaan korporat pun Yang kita benahi itu yang basic Seringkali perusahaan-perusahaan besar itu Namanya saja yang besar Dan bahkan Saya tidak berani nyebut nama ini Pokoknya perusahaan-perusahaan besar Yang budget iklannya cukup tinggi Di televisi Terkenal Tapi dalamnya itu keropos Jadi mereka jago marketing Jago jualan Tapi operationnya keropos Apa hal yang paling basic itu Yang biasanya Bahkan korporasi pun Lupa Atau Tidak sentuh itu Atau memang masih keropos Apa hal basic itu Ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya orang Ujung-ujungnya orang Ujung-ujungnya orang Oke Jadi kalau saya tarik Benang merahnya Di dalam bisnis itu Yang pertama orang Yang kedua adalah Management control system Oke Yang ada di dalam Organisasi tersebut Gitu Nah karena itu Kami Saya Memfokuskan Untuk masuk ke sini Dua hal ini Dua hal ini Oke Jadi kalau WCM Bicara tentang Managerial skill Karena saya Sudah ketemu Dengan ribuan Supervisor Namanya Supervisor Tapi sama sekali Tidak menjalankan fungsinya Namanya Manager Tapi Cuma nama doang Sama sekali Tidak menjalankan fungsinya Ketemu CEO CEO pun sama Karena mendirikan bisnis Mengaku dirinya CEO Gitu ya Dia tidak punya Managerial skill Bagi saya itu celah Meskipun Mengedukasinya Tidak gampang Gitu ya Jadi kalau kita melihat Workshopnya Human Plus Saat ini Kok penuh terus Padahal tiap bulan ada Gitu Orang bertanya-tanya Ini tahu Sekarang saja Perjuangannya Tidak tahu Gitu Ini proses edukasinya panjang Betul Bahkan saya itu Mengedukasi Ada dua sebenarnya Yang kita edukasi Kalau korporasi Sudah tidak masalah Karena Sebenarnya kita lahir itu Awalnya membidik korporasi Gitu ya Jadi di korporasi itu Sudah tidak ada isu Training bagi mereka Sudah biasa Nah tapi ketika kita Masuk ke UMKM Saya edukasinya Luar biasa Edukasinya Ya kira-kira 3-5 tahun Mengedukasi mereka Bahwa pentingnya Mengajarkan Manager mereka 3-5 tahun Betul Edukasi pasar Edukasi pasar Kan Mas Dodi Suka ngajarin ilmu marketing tuh Iya Kan ada Ada dua mashab nih Produk dulu Atau market dulu Gitu kan Nah kalau saya produk dulu Mas Karena edukasi Betul Nah resikonya Kalau produk dulu Kan harus edukasi pasar Betul Nah saya mengedukasi Butuh 3-5 tahun Oke Untuk menyadarkan mereka Kalau mereka itu ternyata Butuh managerial skill Betul UMKM itu kan Ahlul workshopnya Business owner nya Unlimited budget nya Belajar kesana kemari Berapapun biayanya Dihajar sama dia Dan saya mengedukasi Kepada mereka Salah Yang harus pinter itu Manager nya Bukan business owner nya Gitu Akhirnya mereka Tersadarkan Dan kalau hari ini Ya saya menikmati Buah sebenarnya Buah yang sudah Saya tanam Bertahun-tahun Yang lalu Oke Itu satu Yang kedua Tapi nanti Ditiru kompetitor Nggak ya Udah terlalu jauh Udah terlalu jauh Udah terlalu jauh Yang kedua Berapa tahun yang lalu Lebih dari 10 tahun yang lalu Saya mengedukasi Mahasiswa Mengedukasi mahasiswa Mahasiswa tingkat akhir Itu saya edukasi Saya ajarkan soft skill Saya ajarkan managerial skill Saya ajarkan leadership Karena Waktu itu saya berpikir Bahwa 5 tahun yang akan datang Mereka akan jadi manager Betul Kalau mereka jadi manager Mereka akan cari armalah Karena mereka dulu lagi kuliah Yang ngajarin armalah Bener sekali Hasilnya gimana Kutsu? Ini kan sudah jalan 10 tahun Ya 5 tahun ini Human Plus Panen Alhamdulillah Masya Allah Jadi edukasinya memang panjang Panjang ya Nggak Betul Nggak instant Seperti itu ya Oke Gitu Mas Oke Masya Allah Jadi ternyata ini panjang edukasinya ya Jadi nggak segampang bikin landing page Kemudian langsung panen segini banyaknya ya Tapi ada enaknya Oke Apa itu? Karena yang saya ajarkan yang basic Yang fundamental Dari zaman bahwa sampai sekarang Ilmunya itu-itu aja Betul Jadi saya nggak perlu belajar lagi Jangan-jangan Nggak kayak Mas Dodi Penjualan itu berubah terus Berubah betul Jamannya berubah Medianya berubah Betul Zaman dulu belum ada online Sekarang online Berubah terus Betul Nah saya nggak perlu dipusingkan Sama yang begitu Itu enaknya Itu enaknya ya Makanya karena setiap bulan Minimal dua kali Saya ngulang materi Ya udah tambah hatam aja Jadinya gitu Nggak usah pakai slide pun Udah hafal semua Kira-kira begitu lah Seninya ya Jadi ini lagi bongkar-bongkaran dapur Ceritanya ini Iya nggak apa-apa sih Sebetulnya walaupun dibongkar Sebetulnya nggak dibongkar Masih banyak Saya yakin itu Kalau tadi Kos Armala sempat menyampaikan Bahwa yang fundamental Dalam bisnis itu adalah Ilmu managerial skill Dan management control system Betul Padahal Kalau waktu itu Mindset saya Yang fundamental dalam bisnis Ya marketing Beda Jadi begini Ada ilmu dasar Ada ilmu fungsional Ilmu dasar Dan ilmu fungsional Betul Marketing itu fungsional Bukan dasar Oh gitu ya Semua manager Marketnya lebih gede saya Daripada Mas Dodi Wah berarti memang cocok S2 marketing Memang beliau ini Memang S2 marketing S2 marketing Market saya besar Dan saya tidak membidik Business owner Yang saya bidik Adalah manager Karena manager Karena manager jauh Populasinya lebih banyak Daripada business owner Pasti Kalau business owner Satu perusahaan Paling 1, 2, 3 orang Manager Dari mulai supervisor Sampai direktur manager Jadi pasar saya gemuk Mas tadi salah milik segmen Saya pinter Iya, iya Cocok, cocok, cocok Cocok pantes Sebagai S2 marketing Dan sales dan marketing Ya Masya Allah Masya Allah Hari ini saya belajar Banyak sekali nih ya Aduh Sampai bingung Saya mau nanya Apa lagi nih Saking Oke Tadi sempat Khusat Malam Menyampaikan Managerial skill Dan management control system Apa perbedaan kedua itu Khus? Managerial skill Ada di orangnya Managerial skill Ada di orangnya Orang yang memimpin Perusahaan Yang memimpin Organisasi Yang memimpin Departemen Dia harus punya Kemampuan Managerial Karena Kenapa disebut Managerial skill Karena keterampilan Bukan pengetahuan Bukan pengetahuan Management Tapi Managerial skill Keterampilan Managerial Gitu ya Nah orangnya Sudah benar Kemudian Bisnisnya Management control system Itu terdiri Dari apa saja sih Di dalamnya Ada sistem Dimana sistem ini Harus efektif Dan efisien Kemudian Ada norm Ada standar-standar Nah itu Dikunci Diikat Diikat Di dalam Yang namanya Dalam bahasa Indonesia Itu sistem Kendali Management Oke Nah jadi Ibaratnya komputer Ada operating System Dan ada Orang yang Mengoperasikan Oke Nah perusahaan itu Hardwarenya Komputernya Oke perusahaan itu Hardwarenya Hardwarenya Komputernya Softwarenya Sistem kendali Management tadi Oke Orang yang Mengoperasikannya Managerial skill Oke Ibaratnya begitu Supaya gampang Iya Jadi harus butuh Dua-duanya Butuh dua-duanya Orangnya benar Kalau hardwarenya Enggak benar Apalagi operating Sistemnya Misalnya jadul Enggak bisa Enggak bisa juga Enggak bisa Oke Jadi ini harus Berjalan berbarengan ya Betul Betul Oke Nah itulah yang Saya bidik Karena marketnya Gede Dan pemainnya Sedikit Pemainnya sedikit Betul sekali Betul Betul Awal-awal Saya mendengar nama Coach Armala Dengan world class manager Ini Saya mau pengakuan Dosa sebetulnya Coach Iya Wah ngapain sih Ikut Saya sebetulnya Direkomendasikan Sama teman Udah ikut aja Pelatihannya keren Saya kan CEO Ngapain ikut Pelatihan world class manager Tapi emang pada akhirnya Juga saya harus nyari Gitu Karena Saya kepentok Emang solusinya Emang di world class manager Dan bisnis fundamental skill Nah Ini kan tantangan berat Sebetulnya Coach Waktu awal-awal Coach Armala Masuk ke sebuah Sesuatu yang Pasar yang berdarah-darah itu Iya Bagaimana Coach Armala Meyakinkan Bisnis owner UKM Untuk mau Mengirimkan Timnya di Human Plus Saya cuci otaknya Dicuci otaknya Saya cuci otaknya Akar sesuai dengan Kemampuan dirinya Tapi kalau kita Membentuk sebuah tim Yang justru timnya Lebih hebat Daripada bisnis Ownernya Maka pertumbuhan Bisnisnya menjadi Unlimited Oke Nah itu Kesadaran itu Yang saya tumbuhkan Dan memang Yang seperti Mas Dodi itu Tidak sendiri ya Banyak Bahkan banyak orang Yang bilang Malah ada gak Sekolah untuk pengusaha Ada gak Sekolah untuk CEO Saya bilang udah Kamu jangan CEO CEO Turun aja dulu Ke bawah Karena saya mau Bikin program CEO Dan saya mau Bukan mau ya Saya memang Sudah punya program itu Lisensinya sudah Saya pegang Kalau Mas Dodi Mau ikut Program Certified CEO Dari Human Plus Institute Yang diakreditasi oleh CEO Institute Teria Australia Perseratannya Mau tau gak Boleh Boleh tau Jadi kalau Mas Dodi Mau ikut Perseratannya Minimum Lulus MBA Wow Bukan hanya itu saja Minimum 5 tahun Pengalaman Sebagai Senior Manager Yang pertama Gak Gak lolos Yang kedua Gak lolos juga CEO beneran itu Perseratannya Mau ikut Aja kayak begitu Lah ini orang Pak ada gak Sekolahnya Untuk CEO Saya ada Silahkan kalau mau Tapi dari Kualifikasinya saja Sudah tidak memenuhi Sekolah Nah gitu ya Nah makanya Saya ajak mereka Udahlah Jangan mikir dulu Kesana Kalau sekarang Sudah terlanjur Namanya belajar itu Mesti dari bawah dulu Ibaratnya sekolah Ke SD dulu Gak bisa langsung Ke universiti Ada tahapan Gak bisa dipungkiri itu Bicara CEO itu Bicaranya Strategik Betul Toolsnya banyak Bicaranya dunia luar Dunia internalnya Mungkin gampang lah Yang susah dikontrol itu kan Yang di luar Betul Dan itu urusannya CEO Bagaimana menghadapi Persaingan harga Bagaimana Dengan undang-undang Yang baru dirubah Oleh pemerintah Bagaimana dengan Tenaga kerja asing Yang berbondong-bondong Datang Itu kan kerjanya CEO Yang mikir Betul Bukan manajer Bukan supervisor Nah boroboro Bisa mikir Seperti itu Kalau Urusan Merencanakan Pekerjaan Untuk hari ini Besok Satu minggu Aja belum bisa Tidak akan Mampu Itu kayaknya Lagi membicarakan Saya itu Oh gitu ya Saya merasa Tersindir lagi Jadi saya melatihnya Setahap demi setahap Kamu Belajar dulu lah Bikin perencanaan Untuk satu minggu Kalau udah bisa Udah lancar Yuk bikin perencanaan Untuk satu bulan Kalau udah bisa Barulah Kita belajar Untuk bikin perencanaan Untuk satu tahun Gitu Jadi Tidak Tidak bisa dipaksa Untuk diajak Ibaratnya begini Mau belajar main catur Pengen langsung Bisa seperti Utut Adianto Utut Adianto itu Baru Mas Dodi Baru buka Langkah pertama aja Udah tau mati Langkah berapa Coba tak tungguin Mas Dodi Pembukaannya apa nih Oh pembukaannya Romawi Langkah 32 mati Baru langkah pertama Udah tau Udah tau Kenapa? Karena Konseptualnya Sudah kesana Itu CEO beneran Gitu Kira-kira begitu Ya karena CEO yang Jadi-jadian itu Tepat gak ya Ngomong CEO Jadi-jadian ini ya Bahasa saya CEO tradisional Oh CEO tradisional Supaya tidak menyinggung Perasaan mereka Oke Lebih lembut kayaknya CEO tradisional ini Seringkali hari-hariannya Cuma Ngurusin postingan Coach Di Instagram Oh iya Besok Mau posting apa lagi ya Besok nulis apa lagi ya Ya itu perlu saya downgrade Jadi Operator itu Jadi content creator ya Nanti ribut lagi Gara-gara saya nulis Immerse Langsung pada ribut lagi nanti Jangan dibahas lagi Oke Coach Armala Dan satu di corporate besar Karena sekarang kan juga Sudah banyak bantuk UKM Coach UKM UKM Rekor tertinggi Peningkatannya 2300% 2300% 2300% Ya Itu di kelompok UKM Di kelompok UKM Boleh sebut nama Coach Sebut enggak ya Enggak lah Enggak usah ya Ya nanti Anda cari aja di video saya ya Yang angka-angka presentasinya besar ya Itulah Di corporate Di corporate Rekor terbaik Saya di 1400% Corporate Corporate 1400% Itu 14 kali lipat Dari Sesuatu yang udah gede duluan Sudah gede duluan Oke Boleh ceritain Coach Saya penasaran ya Apanya yang diceritain Ya caranya Oh caranya Terus yang dirupa Apakah apa Gitu Begini Saya yang paling gampang Selalu melihat dari persoalan terlebih dahulu Ini yang corporate dulu ya Oh yang corporate ya Ya corporate dulu Oke Kalau yang corporate enggak begitu Kalau yang corporate itu Kita melihat dari peluang Tantangannya Ya jadi tantangannya Waktu itu saya melihat begini Ordernya banyak banget Sampai orang ngantri Lead timenya terlalu lama Oke ngantrinya ya Ngantri Sama kayak orang order ke Mas Dodi Butuh waktu lama banget gitu kan Iya buat ngantri Ngantri kan Betul Nah Ngantri Untuk order satu biji Antri hanya tiga bulan Saya bilang Kenapa bisa ngantri lama segini Karena kapasitas produksi kita Hanya Dua puluhan waktu itu Hanya dua puluhan satu bulan Kemudian Saya minta izin untuk melakukan analisis Kalau Mas Dudi sudah ikut BFS Ada belajar airplane simulation Nah persis seperti itu Jadi saya observasi Menghitung normnya Menghitung BDP-nya Menghitung LDP-nya Saya rata-ratakan Kemudian dengan menghitung kapasitas yang sekarang Hitungan saya Wah ini bisa Bisa besar ini Bisa naik sekian kali lipat ini Jadi secara hitung-hitungan Secara matematis Bisa Oke Maka saya berani Menggaransi Saya bilang Bisa naik Minimal Sekian persen Dan aktualnya Malah lebih Karena memang Sengaja Kan ini teori marketing juga Itulah keuntungannya Kalau saya orang operation Ngerti marketing Oke Jadi saya menawarkan Di bawah ekspektasinya klien Iya Saya menjanjikan Saya mau naik jadi Dari 28 menjadi 100 Tapi aktualnya Jadi 120 Kan dia akan Oh happy sekali Daripada saya janji 120 Ternyata saya hanya bisa Deliver 100 Kecewa Kecewa Nah Karena saya tahu teknik itu Maka saya menjanjikannya 100 saja Seperti itu Nah jadi saya melihat Ada peluang Tinggal Saya ubah caranya Tadi sistem kendalinya Kan Einstein bilang Hanya orang bodoh Yang mengharapkan Hasil yang berbeda Dengan cara yang sama Maka saya punya prinsip Tidak ada hasil Yang berbeda Dengan cara yang sama Kalau hasilnya Ingin berbeda Caranya juga harus diubah Maka caranya yang saya ubah Gimana caranya Supaya bisa Seperti ini Tidak sekali jadi Uji coba Ini Improve Tapi belum sesuai Perbaiki lagi Perbaiki lagi Perbaiki lagi Sampai ketemu Baru saya jadikan Itu sebagai SOP Nah ini yang orang Sering salah kaprah Dalam menyusun SOP Saya masukin aja ya Ya boleh silahkan Orang kadang-kadang Bikin SOP Hanya sekedar Menuliskan Apa yang terjadi Di sana Padahal itu Siapa yang bikin Kayak begitu Mungkin hanya Seorang pelaksana Yang tidak pakai ilmu Tidak pakai teknik Hanya berdasarkan pengalaman Maka di SOP kan Wajar Kalau kemudian Bisnisnya tidak efektif Dan tidak efisien Karena menuliskan Apa yang existing Betul Mestinya study dulu Reset dulu Uji coba dulu Sudah terbukti Sudah proven Baru dibuatkan Jadi SOP Itu yang kita lakukan Jadi mau di korporat Mau di UMKM Sebenarnya prinsipnya Prinsipnya sama Karena bicara tentang Bisnis itu Bukan bisnisnya apa Bukan seberapa besar Bisnisnya Tapi How you to do it Bagaimana kita Mengelola bisnis itu Bagaimana kita Melakukannya Dengan Dengan cara-cara Yang baik Berarti yang membedakan Hanya how to do it Bagaimana cara kita Melakukan itu Betul Masya Allah Luar biasa Oke Kemudian yang Itu tadi yang korporat ya Ya Yang UKM coach Yang naik 2300% Waktu itu Dia memang Pengen skill up Waktu saya tanya Berapa banyak Ingin skill up Dia bilangnya Terlalu cetek Saya bilang Kalau terlalu cetek Begitu Tidak usah Ada Armala Di sana Ikut BFS aja Sudah selesai Gitu ya Karena waktu itu Dia pengen naik 2-3 kali lipat saja Saya bilang Tidak ada tantangan Bagi saya Kalau mau Minimal naik 20 kali lipat Boleh lah Kita brainstorm Oke Jadi ini teman-teman ya Kalau manggil coach Armala Mau mengundang beliau Sebagai coach Atau mengundang beliau Sebagai konsultan Anda Jangan mau naik Cuma 300% Bakal ditolak Saya mau naik 1000% Nah beliau baru suka Lanjut Tentu saja Saya memeriksa dulu Market Jadi Saya Begini Sebelum saya masuk Ke klien Itu Ya lagi-lagi Orang marketing Ini kerjaannya Jadi sebelum Kita masuk ke sana Kan kita Sudah memeriksa dulu Siapa dia Segmentnya siapa Selama ini Dia jualan kemana Kan sumber Bisa dapat Dari mana-mana Jadi sebelum Saya mengiakan Sudah saya periksa dulu Oh Jadi lu udah tahu Siap profilnya bagaimana Jadi kalau Mas Dodi Mau minta pendampingan Saya akan periksa dulu Siapa Mas Dodi Oh gitu ya Bisnisnya apa Sudah berapa lama Bisnisnya Layak gak untuk Saya dampingin Kalau saya dampingin Akan memberikan Dampak positif Atau sebaliknya Kita periksa dulu Kesimpulannya Saya layak Damping gak Itu analis Yang menentukan Bukan saya Oh gitu ya Nah Dari situlah Baru Jadi kita masuk itu Makanya kita berani Jangan kecil Segini Karena kita memang Sudah Sudah Ya apa ya Bukan riset lah Sudah Menganalisis Sebelumnya Meskipun Tanpa sepengetahuan Yang bersangkutan Jadi Dari sanalah Kemudian baru Kita kembangkan Oke Dan umumnya kan Teman-teman Yang Baru Baru Saya kok agak Agak ini ya Agak pengen Menghindari Kata-kata UKM Gitu Karena Itu dijadikan Mental Blok Bagi teman-teman Bisnisnya Sudah gede Kok masih merasa UMKM Aja Dan kalau Mentalnya Mental UMKM Itu pengennya Gratisan Murahan Diskonan Begitu Jadi bisnis Udah gede Juga merasa UMKM Makanya saya Agak-agak Kurang pas Nyebut UMKM Terus kita sebut apa Kots Namanya Ya Bisnis apa Ya pokoknya Yang bisnis Pemula Baru mulai Nah para Para pebisnis Yang lagi belajar Bisnis Startup Saya lebih suka Dibilang begitu Jadi para Teman-teman Yang baru Belajar Berbisnis Itu kan Kadang-kadang Tidak punya Tidak punya Pengalaman Sebelumnya Modal nekat Saja Dulu diajarin Pokoknya Jalan-jalan Akibatnya Mereka Nabrak sini Nabrak sana Cari workshop Sini Workshop sana Mencari Karena dia Ahlul Jadi Para Pebisnis Menjadi Ahlul Workshop Itu kan Sedang dalam Rangka mencari Sebenarnya Kalau dia Sudah ada Tahu Dia juga Tidak akan Jadi ahlul Workshop Dia akan Milih Oh yang Saya ikut Hanya pelatihan Ini Ini Selesai Mereka Itu karena Mencari-cari Belajar Kesini Oh bukan Ini yang Saya dapat Cari Cari lagi Kesini Oh bukan Ini yang Saya butuhkan Kesini Lagi Kesini Lagi Sampai Mereka Akhirnya Menemukan Oh saya Menemukannya Disini Itu yang Menyebabkan Mereka Lul Workshop Nah Mereka Tidak Menemukannya Itu Nah Sehingga Kami Datang Human Plus Datang Memberikan Bimbingan Kepada Mereka Seperti Apa ya Seperti Mereka Yang lagi Kehausan Di padang Pasir Ini Yang selama Ini Saya cari-cari Kok baru Nemu Sekarang Gitu Jadi Seolah-olah Klop Gitu Dan Ketika Kami Membimbing Juga Mereka Relatif Mengikuti Karena Kalau mereka Kita bimbing Tidak Mengikuti Ada kartu kuning Dan ada kartu merah Juga Ada kartu kuning Ada kartu merah Betul Artinya Apa itu Kuts Yang dibimbing Jadi Kliennya Bisa dikasih kartu kuning Kliennya Dikasih kartu kuning Bukan klien Kasih kartu kuning Ke Kuts Bukan Kebalik Ini baru pertama kali Mungkin ada Dan ada klien yang dikasih kartu merah Ada Berarti diberhentikan Diberhentikan Sebelum kerjasama berakhir Ada Itu yang bandel Biasanya karena apa tuh Kuts Udah mereka sendiri yang meminta Kok gak mengikuti saran dan Ya ada banyak faktor Oke Ada banyak faktor Begini Ya Mungkin seseorang dulu ketika kecil Kadang-kadang Ya minta tolong Minta tolong Saya mau ambil contoh yang lain Gitu ya Tapi kalau sudah besar Kadang-kadang suka Apa ya Suka merasa Baca jawabannya kemaki gitu Kemaki itu apa ya Kemaki itu Ya udahlah gitu lah Kira-kira Ya Apa ya kemaki itu Nah jadi merasa Gini Dulu ketika saya Belum Belum ngerti branding Ngemis-ngemis Mas Dodi tolong dong Ajarin 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 Setelah bisa Saya gak butuh lagi Mas Dodi Kira-kira begitu Itu Suka ada yang seperti itu Oke Nah gitu Tapi yang paling prinsip Yang biasanya dikasih kartu merah Oleh kita adalah Mereka yang keluar Dari prinsip dasar Dari filosofi dasar Karena Kami punya value Ya Perusahaan kami punya value Dan kami hanya akan Membantu klien Yang value-nya sama dengan kita Oke Kalau tidak sama value-nya Kita tidak Tidak akan Support ya Oke Tadi sebut biasanya Yang dikasih kartu merah Berarti udah ada beberapa tuh coach Ada beberapa Oke Kayaknya saya gak mungkin Nanya siapa itu Dan tidak akan Saya beritahu kan Karena itu Confidential Confidential Oke Kembali lagi ke coach yang Startup Yang naik 2300% Itu belum diceritakan Bagaimana caranya Dan apa yang dilakukan Tepatnya Sama Prinsipnya sama Oke prinsipnya sama Prinsipnya sama Bisnis prosesnya Yang kita benahi Oke Karena ujung-ujung Gini Pertama Yang saya Lihatkan Saya baru Baru melihat potensinya saja Marketnya kan Belum kelihatan Saya baru melihat potensinya Ini marketnya ada Saya baru melihat potensi Maka saya melihat Jalur distribusinya Eh kamu jualan kemana Jalur distribusinya mana Saya mau tahu dong Saya mau lihat dong Bagaimana jalur distribusinya Nah saya memastikan Jalur distribusinya dulu Aman Jangan sampai Operasinya dimenahin Operasinya bagus Tidak bisa jualan Ya percuma juga Saya bantuin Betul Jadi saya memastikan Mereka bisa nyerap Gitu Bahkan saya minta Ketemu dulu Dengan mereka Gitu Oke Berarti kalau Sekarang nyambung pertanyaan Dari Menyambung jawaban Dari apa yang disampaikan Coach Armala Memastikan bahwa Ini udah ditingkatkan Kapasitas produksinya Dipastikan Produk yang dibuat itu Bisa terserap semuanya Betul Berarti artinya Itu tetap Harus mempertimbangkan Kemampuan pasar menyerap ya Betul Berarti harus menjaga Keseimbangan dua itu Harus menjaga keseimbangan itu Itu juga di salah satu Kriteria kami Gimana tuh Coach Cara menjaganya Karena Karena kan gini Kadang-kadang Saya sendiri juga bingung gitu Saya sebagai agensi Enaknya saya cari pasar dulu Atau nyiapin Kapasitas produksi dulu Kalau saya udah siapin Kapasitas produksi Eh Tau-taunya gak ada order Ya Kalau saya cari ordernya dulu Kapasitas produksinya Gak ningkat-ningkat Oke Nah ini gimana nih Menghadapi situasi yang seperti ini Ya Sebelum kesana Sebelum kesana Makanya saya Lebih Tertarik Membantu Teman-teman Yang lagi Kewalahan Nanganin order Oh berarti yang Secara pasar udah diterima Udah ada permintaan Tetapi saya gak bisa Memenuhi permintaan itu Saya lebih suka Ngurusin yang begitu Wah Karena hasilnya langsung Kelihatan kerja saya Wah Tapi kalau marketnya Tidak kelihatan Hasil kerja saya Gak kelihatan Oke Jadi armala ini apa hasilnya 6 bulan disini 1 tahun disini Hasilnya apa Gak kelihatan Iya Tapi kalau itunya kelihatan Ya memang Kadang-kadang ada kelihatan sih Oh iya Memang penjualannya Sama Tapi kok sekarang Uang saya jadi lebih banyak ya Iya Karena mereka sudah dapet saving Gitu sih Kelihatan juga Dari situ Oke Tapi Kalau ditunjukkan Dengan penjualan Yang juga ikut naik Itu jauh lebih besar Oke Nah ini juga dijadikan kriteria Oleh kita Jadi kalau misalnya Dia memang lagi Muntah pasarnya Itu Kita Biasanya itu Lebih mendajari prioritas Oke Kalau ada yang Marketnya biasa-biasa saja Kita akan tanya Kalau kita benahin ini Nanti kamu Ada keseluruhan gak Untuk jualan Nah Karena kita punya pengalaman Ada sebuah perusahaan Korporasi Besar Meraknya terkenal Bukan hanya di Indonesia Tapi di luar Awalnya kewalahan mas Produksi berapapun diserap Mereka punya gudang Segede lapangan sepak bola Endahlah separoh kali ya Bede banget Kosong Gak ada barang Karena habis Sebelum masuk gudang Habis Jadi boro-boro Masuk ke gudang Masih di issuing area pun Sudah langsung ditarik Oh Habis Saya di challenge Kembali kamu bisa gak Tingkatin produktivitas Kita tingkatin produktivitas Nah waktu itu kita Karena dia memang Produksi Masal gitu ya Menggunakan Ban berjalan Saya mulai Ejas-ejas lah Saya Conveyornya Saya cepetin Karena saya mau meningkatkan Output ya Mas tolong Conveyornya Cepetin Katakanlah dari 80 Menjadi 100 Wah gak bisa Kenapa gak bisa Kalau dicepetin Jadi 100 Banyak reject Terus Kalau gitu Gak berani nyoba Iya gak berani nyoba Nah Saya menghancurkan Mental block Yang seperti itu Cara berpikir saya Dirubah Naikin 100 Saya mau tau Rejectnya Apa Dan dengan 100 Banyak reject itu Rejectnya yang Mau benahin Bagaimana kecepatan 100 Rejectnya berkurang Cara berpikir saya Begitu Jadi Kalau ada masalah Itu bukan Excuse Dengan masalah Kemudian Kecepatannya Berkurang Bagi saya itu Bukan cara Seorang manager Berpikir Iya Seorang manager itu Berpikirnya Kalau saya ajak Lari 100 Banyak reject Maka saya Mengikirkan Bagaimana caranya Supaya reject ini Bisa Kita Hilangkan Ini yang saya Reset Coba begini Coba begini Coba ininya Dirubah Coba ininya Begini Coba ininya Begini Coba ininya Begini Oke rejectnya Semakin Kecil Oke tingkatkan Lagi begini Begini Sampai Ke batas Optimum Oke kalau Begitu Pertahankan Nah disitu juga Ada tawar-tawaran Oke dah Karena kita Udah coba-coba Coba gini Ya benar 100 Nggak bisa Oke 98 aja Oke kunci di 98 ya Karena dengan 98 Ada reject sekian Tapi masih bisa ditoleransi Tapi ini produktivitas Sudah jauh meningkat Oke Hasilnya Tadinya 24 jam Sehari 7 hari Seminggu Bekerja 365 Hari 1 tahun Nggak pernah berhenti Itu pabrik Ditangani oleh kita Hampir 1 tahun lah Waktu itu Sepuluhan bulan Jam kerjanya Hari Minggu Jadi libur Cukup sampai hari Sabtu Nah ini berarti Sudah seping Selama 24 jam Dalam 1 minggu Dan Barang di gudang Sudah mulai Tersedia Gitu Itu tadi yang saya bilang 1400 persen Oh 1400 persen itu Oke Itu manpowernya sama Manpowernya sama Manpowernya sama Nggak nambah alat baru Nggak nambah alat Ada lagi yang lebih seru Corporate lagi nih Cerita corporate lagi nih Nggak menambah alat Manpowernya sama Meningkat 1400 persen Ditambah lagi Saving 2 hari Saving 1 hari Dalam 1 minggu Saving 1 hari 1 minggu Jadi tadinya 7 hari kerja Jadi 6 hari kerja 6 hari kerja Itu kalau Jumlah karyawannya berapa tuh coach 1000 Lebih Lebih dari 1500 Itu tinggal mengkalikan aja Iya Udah salesnya naik Coachnya turun Betul Impian banget itu ya Ada satu lagi yang seru Oke Menarik Corporate lagi ini Corporate lagi Saya kalau bicara corporate itu seneng Semangat Saya menawarkan diri Saya kalau ke UMKM itu Nggak pernah menawarkan diri Kalau ke corporate saya menawarkan diri Saya datang ke corporate Pak Kami perusahaan konsultan productivity Kami ingin menawarkan jasa kami Terus dia bilang Kamu bisa apa armalah Ya begini 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 Oke Kalau begitu Kesempatan ini Gitu Jadi CEO-nya ini Anak Bungsunya Big Boss Oke Foundernya Dan Waktu anaknya diminta Jadi CEO Dia bilang Karyawan pabrik Kebanyakan Karyawan pabriknya itu Ada 1200 orang Jadi Anaknya ini bilang Eh armalah Kalau kamu bisa Nurunin orang Dari 1200 Menjadi 800 orang Seperti keinginan Bapak saya Kamu menjadi Dewa penyelamat saya Oke Kata anaknya Karena saya Di challenge oleh Bapak saya Kamu bisa Saya lihat dulu Pabriknya Diajak Pabrik ke sana Lihat 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 Sama sekali Saya tidak punya Pengalaman di pabrik tersebut Boleh Tau coach Industrinya apa coach Kayak begini Begini Glassware Oh oke Kalau saya sebut Merak Tau lah Iya Kemudian Saya tanya Pak Ayahmu itu Atas dasar apa Orang kita Kebanyakan Karena dia Pernah Pergi Ke Jerman Pernah Pergi Ke Jepang Pernah Pergi Ke sini Karyawannya Segitu Jadi dia punya Norom Jadi Bapaknya ini Sudah tahu Ada Norom Kayak Gimana Pabrik Di sana Oh saya ada Videonya Nonton video Barang Nonton video Barang Saya amatin Oh dia Begini Dia Begini Dia Begini Terus Saya bilang Oke saya Coba Dia tanya Berapa Bayaran Tapi kamu Diam Jangan Bilang Sama Bapak Saya Ada Kamu Disini Saya Mau Aku Kalau Kamu Berhasil Saya Akan Akui Itu Sebagai Prestasi Saya Aman Jadi Kalau Lagi Meeting Ada Bapaknya Lewat Ngumpet Ngumpet Kita Oke Itu Lucunya Di korporasi Ada yang Seperti Dan Singkat Cerita Berhasil Tidak 800 Persis Memang Tapi 800 Sekian Apa Yang Dilakukan Tidak Ada Hasil Yang Berbeda Dengan Cara Yang Betul Caranya Di Otak Atik Di Otak Atik Bisnis Prosesnya Yang Kita Mainkan Sama Seperti Waktu Saya Bantu Coba Bisnis Prosesnya Di Otak Atik Coba Dirubah Dari Sekian Lama Kita Pendekin Bagaimana Caranya Otak Atik Otak Atik Ketemu Dan Sampai Sekarang Hubungan Dia Dengan Kita Baik Masya Allah Dan Angka Itu Tercapai Tercapai 800 Sekian 800 Sekian Dari 1200 200 Outputnya Outputnya Sama Output Sama Main Power Jadi Kan Di Dalam Di Dalam Konsep Input Proses Output Itu Input Ditekan Output Dinaikan Atau Input Dikurangi Output Tetap Atau Dibalik Nah Yang saya Lakukan Disana Input Yang Dikurangi Output Tetap Oke Yang dirupa Adalah Prosesnya Oke Baik Tadi Teringat Apa yang Disampaikan Coach Armala Mengatakan Coach Armala Lebih senang Menangani Perusahaan Yang Dimana Sudah Kebanyakan Order Tapi Tidak Bisa Menangani Kira-kira Berarti Tempat saya Coach Armala Senang Nanti Tempatnya Mas Dodi Saya turun Tangan langsung Masya Allah Biar cepat Beres Betul Jadi Gini teman-teman Saya boleh Cerita sedikit Silahkan Tadinya Di tempat saya Itu Kalau Klien saya Datang Awal Tahun 2016 2017 Itu Itu Kapan selesai Itu Wallahu Alam Bisowab Tidak tahu Kapan itu Proyek selesai Tanya Ini Kapan selesainya Kita perlu Riset Perlu ini Itu Alasan Aja Ini Membuka Dapur Saya sendiri Juga Nah Kemudian Ada yang Selesai 6 bulan Ada yang Selesai 7 bulan Ada yang Selesai 1 tahun Molor Tidak Karu-karuan Dikomplain Banyak Banyak Akhirnya Alhamdulillah Saya belajar Dari World Class Manager Dan Business Fundamental Skill Alhamdulillah Saat ini Normnya Nah ini Sudah punya Norm Keren Normnya Adalah 2 bulan Sudah terima Brandbook Wah Alhamdulillah Dibantu oleh Coach Armala Nah Saat ini Saya sedang Meminta beliau lagi Untuk mengakselerasi Supaya jauh lebih cepat Lagi jalannya Kenapa Karena Alhamdulillah Saat ini Ini di bulan November Di bulan Oktober Akhir ya Dan antrian Kita sudah ada Sampai di bulan April 2021 Nah Ini makanya Saya minta kepada beliau Tolong Bantu Nema dong Supaya jauh lebih cepat Lagi terakselerasi Bisnisnya Kira-kira diterima Enggak Coach Insya Allah Insya Allah Diterima Wah ini Kalian teman-teman Saksinya nih ya Kalau beliau Gak mendampingin saya Video ini Saya jadikan alat Untuk menageh Oke Coach Armala Terakhir Apa pesan-pesan Coach Armala Buat teman-teman Startup UMKM Yang baru mulai Bahkan misalnya Ini kita Berbicara Di level yang Paling Rendah sekali ya Yaitu Ibu-ibu Mungkin yang masih Menjalankan sebuah Bisnis Hanya Lewat sebuah HP aja Bisa gak Seperti itu Mereka bisa Menerapkan prinsip-prinsip Managerial skill Dan management control system Supaya Mereka Mulai dari Pedagang Bisa berpindah Menjadi seorang pebisnis Ya Bagi teman-teman Yang sedang Merintis bisnis Yang sedang Menguatkan Pondasi bisnis Memang Sewajarnya Seharusnya Teman-teman Memiliki ilmu Karena Perbedaan Antara Sulit Dan mudah Itu perbedaannya Hanya karena kita Tidak punya ilmunya Karena kita Tidak tahu caranya Ya Jadi kalau kita Tahu caranya Yang tadinya Sulit Itu akan Menjadi mudah Kalau sekarang Teman-teman Merasakan Saya kok Mau ini Sulit Saya kok Mau ini Sulit Itu Tentu karena Teman-teman Belum punya ilmunya Iya Kalau punya ilmunya Insya Allah Tidak akan ada Bidang sulit Betul Karena itu Teman-teman Belajarlah Belajar Kepada orang Yang tepat Di tempat Yang tepat Anda butuh Coach Butuh mentor Carilah Coach yang tepat Carilah Mentor yang tepat Seperti itu Mas Dodi Oke Baik Terima kasih banyak Pak Ramallah Atas Waktunya Sudah meluangkan waktu Untuk berbagi Dan sharing kepada kita Semuanya Satu kata Tadi yang Satu kalimat Ya Quote yang sangat Menarik sekali Kalimat terakhirnya Perbedaan Antara Sulit Dan mudah Itu Hanya karena Tahu ilmunya Masya Allah Terima kasih banyak Terima kasih Guru saya yang Masya Allah Luar biasa Sudah meluangkan waktu Sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton